Terima kasih Saat ini fokus bersama timnas Indonesia U20 sebagai pelatih Seperti inilah komentar orang Vietnam Ustetahu Trousier dirumorkan jadi diretek timnas Indonesia Jadi mata-mata Trousier berhasil menyelesaikan misinya Dia adalah pelatih hebat Tapi sayangnya dia berada di tempat yang salah Tak heran setiap pertandingan yang ia jalani melawan Indonesia selalu kalah Ternyata dia punya alasannya tersendiri Trousier telah berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan Dia telah menghancurkan timnas Vietnam yang diciptakan oleh Park Hang Seo Dan sekarang dia telah mengembalikannya kepada pemiliknya Ternyata Trousier ini mengirim pesan agar tim Vietnam kalah dua pertandingan dari Indonesia Lalu kembali bekerja sebagai manajer sepak bola Indonesia sangat bagus Jika benar kita tunggu saja sepak bola Indonesia menjadi macan baru Asia Mari kita lakukan untuk Indonesia seperti yang kita lakukan untuk Vietnam Beritahu siapapun mengapa Indonesia menang dan dia akan tertawa Berhasil menyelesaikan tugas gelirannya tersenyum dan menepuk pundaknya Syarat untuk melamar menjadi direktur timnas Indonesia adalah Membantu Indonesia menang melawan Vietnam di pertandingan penting terutama kualifikasi piala dunia Dan dia berhasil Mungkinkah itu konspirasi pihak Indonesia? Kirim Trousier untuk memimpin Vietnam menghancurkannya Sekiranya Park Trousier bergabung dengan tim Indonesia Mulai sekarang kita akan ratusan pertempuran dan ratusan kekalahan karena filsafatnya Pantas saja Vietnam kalah telak dari Indonesia Jika benar, maka semua pemimpin federasi sepak bola Vietnam ditipu Penjajah selalu merencanakan untuk menghancurkan Vietnam dengan cara apapun Orang ini adalah mata-mata Indonesia yang dikirim untuk menyabotase sepak bola Vietnam Wow, senjata rahasia Indonesia kan? Kenapa kamu kalah dua pertandingan di kualifikasi piala dunia? Tahun depan dia akan menjadi pelatih timnas Indonesia, jadi jangan khawatir